Dewan Kota Mariupol, Ukraina naik pitam lantaran gedung teater yang menjadi tempat penampungan bagi lebih dari seribu warga sipil dihancurkan pasukan Rusia pada Kamis 17 Maret 2022. Pihak Dewan Kota meluturkan tidak akan memaafkan Rusia. Dikutip dari tribunews.com pada Kamis 17 Maret 2022, sejumlah pejabat kota membagikan foto bangunan teater, termasuk Menteri Luar Negeri Dmitry Kuleba. Dalam akun Twitter pribadinya, ia memposting perbandingan foto gedung sebelum dan sesudah serangan. Sebelum dibom, gedung itu berlantai tiga dan bercat putih. Namun setelah dibom, bangunan itu tampak rusak parah, terbakar, dan berlubang. Pihak Dewan Kota Mariupol mengklaim pasukan militer Rusia meluluh lantahkan gedung teater tersebut. Diketahui gedung itu menampung lebih dari seribu orang yang mengungsi di Mariupol Selatan. Bahkan Dewan Kota tak memaafkan atas peristiwa ini. Sementara itu, Wali Kota Mariupol Vadim Boychenko menyebutkan serangan terbaru ini merupakan tragedi yang mengerikan. Ia mengungkapkan sebagian warganya masih beruntung selamat atas insiden ini. Namun ada sebagian warganya yang menjadi korban. Serangan ini disebut Boychenko sebagai kejahatan Ginosida bagi Ukraina. Kedati begitu, Sang Wali Kota yakin Mariupol suatu saat akan bangkit dari kehancuran ini. Sebagaimana diketahui, Kota Mariupol merupakan target strategis bagi Rusia. Selama berhari-hari pasukan Rusia menembaki kota tersebut. Akibatnya listrik terputus hingga pasukan makanan dan air tersendat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!